Petualang Asmara, Jilip 29 Bu Moi, adik Bu, terima ini KWI Eng Nio Chu Ang HWI Nio melemparkan bokor emas itu kepada adik angkatnya ketika dia terdesak oleh tiga orang datuk pria yaitu Toat Beng Hoat Su, Bantok Cho Aong, serta Hek Bintian Sin yang sudah berhasil menyusulnya pada waktu ketua KWI Eng Pang itu melarikan diri sambil membawa bokor emas yang diterimanya dari Kun Leong Siang Tuk Moli Bu Leng Chi tentu saja cepat menyambut bokor emas yang melayang ke arahnya itu dan membawanya lari sedangkan KWI Eng Nio Chu berusaha mencegah tiga orang datuk yang hendak mengejar Akan tetapi, tentu saja dia tidak sanggup menahan mereka bertiga dan kini Siang Tuk Moli yang menjadi kejaran mereka Tiga orang datuk pria mengejar untuk merampas bokor, adapun KWI Eng Nio Chu mengejar untuk membantu adik angkatnya itu Betapa cepatnya lari Siang Tuk Moli, tetap saja dia tidak mampu membebaskan diri dari pengejaran para datuk itu Tiga orang datuk pria itu mempunyai tingkat kepandayan yang amat tinggi, bahkan sedikit lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Siang Tuk Moli Maka tidak lama kemudian ketiga orang datuk pria itu sudah berhasil menyusulnya dan segera mengetungnya Siang Tuk Moli, serahkan bokor itu kepada Kutoat Beng Hoatse menubruk ke depan Siang Tuk Moli terkejut, cepat dia meloncat ke kiri menghindar, akan tetapi sambil tertawa menyeramkan Bantuk Cho Aung sudah menyambutnya dengan lengannya yang panjang seperti ular itu menyambar untuk merampas bokor Bu Leng Chi terkejut sekali, apalagi melihat betapa Hek Bin Tian Xin juga sudah menerkamnya Ang Cici, kakak Ang, terimalah bokor ini dia berseru dan cepat melemparkan bokor melambung tinggi ke arah KWI Eng Nyo Chu yang sudah tiba di tempat itu Tentu saja KWI Eng Nyo Chu cepat menyambar bokor dan melarikan diri secepatnya Ia ingin cepat-cepat tiba di KWI O, karena kalau dia sudah tiba di tempat perkumpulannya itu Dengan mengandalkan telaga yang penuh rahasia dan bantuan anak buahnya, tentu dia akan dapat melawan tiga orang datuk pria itu Akan tetapi sayang sekali, KWI O, telaga setan, masih sangat jauh dan kini tiga orang datuk pria itu sudah mengejar lagi sambil berteriak-teriak Wah, curang! Kalian berdua bersekongkol dan Tok Cho Aung berteriak Dasar perempuan licik dan selalu hendak menipu kita kaum pria Toat Beng Hoat Su ikut mengomel sambil mempercepat larinya mengejar Hek Bin Tian Xin diam saja dan terus mengejar Dia mendongkol sekali kenapa legas Pislado, tokoh asing botak yang sangat lihai itu Yang sudah berjanji akan membantunya memperebutkan bokor emas, masih juga belum muncul Apabila ada si bota asing itu bersama pasukannya, tentu dia akan dapat merampas bokor dan mengatasi empat orang datuk lainnya Siang Tok Moli Bu Leng Chi yang mengejar di sebelah belakang, tiba-tiba mengeluarkan suara melengking tinggi dua kali Dari jauh terdengar lengkingan tinggi yang hampir sama, juga dua kali Bu Leng Chi tersenyum girang dan dia mempercepat larinya, akan tetapi tidak mengambil jalan yang sama seperti yang dilalui KWI Eng Nyo Chu dan tiga orang pengejarnya KWI Eng Nyo Chu mengambil jalan mendaki naik ke pegunungan Ada pun siang Tok Moli memotong jalan melalui sebelah bawah dari mana tadi dia mendengar suara melengking tinggi yang menyambut tanda rahasianya Pada waktu dia tiba di seberang sebuah jurang, tampaklah olehnya di sebelah atas, terhalang oleh jurang itu, bayangan KWI Eng Nyo Chu Sedangkan tiga orang pengejarnya sudah hampir menyusul ketua KWI Eng Pang itu Ang Chi Chi Lekas lemparkan ke sini Bu Leng Chi berseru Ang HWI Nyo sedang gelisah karena tiga orang datuk itu sudah dekat sedangkan dia tidak melihat bayangan adik angkatnya Saat mendengar suara ini dia menengok dan kiranglah hatinya melihat orang yang dicari-carinya itu berada di sebelah bawah, terhalang jurang yang amat suram dan cukup lebar Dia percaya bahwa dia mampu melemparkan bokor itu sampai ke seberang jurang dan dia percaya pula bahwa adik angkatnya cukup liai untuk dapat menangkap bokor itu Melihat betapa tiga orang datuk pria sudah dekat, dia segera melontarkan bokor itu ke seberang jurang Benda itu meluncur dengan cepat sekali ke arah Bu Leng Chi yang sudah berdiri dan siap menyambut Bagaikan seekor burung Garuda menyambar seekor burung darah, Siang Tuk Moli meloncat dan berhasil menangkap bokor emas yang melayang dari atas itu Eh haha, kemana kau membuang pusaka itu Toat Beng Hoat Su berteria kaget, mengira bahwa KWI Nyo Chu membuang bokor yang mereka perebutkan Juga bantuk Cho Aung dan Hek Bin Tian Xin terkejut Bukan hanya tiga orang kakek itu yang terkejut, bahkan KWI Nyo Chu juga kaget sekali ketika melihat betapa Siang Tuk Moli setelah menerima bokor itu Lalu melemparkan bokor itu ke seberang jurang lain dan bokor itu lenyap Siang Tuk Moli menoleh dan tersenyum lebar penuh ejekan, kemudian membalikan tubuh dan sekali melompat tubuhnya lenyap di antara pohon-pohon Timbul kecurigaan di dalam hati Ang HWI Nyo, akan tetapi dia sudah dapat menghadapi tiga orang kakek itu sambil berkata mengejek Kalian ini tua-tua bangka mau apa lagi? Kalian tak akan dapat merampas bokor itu Tiga orang kakek itu maklum bahwa mereka tidak mungkin melompati jurang ini tanpa bahaya maut mengancam mereka Namun untuk melakukan pengejaran, mereka harus menuruni bukit dan mengambil jalan memutar yang makan waktu lama dan tentu orang termuda dari lima datuk itu sudah pergi jauh entah kemana Hahaha, sekali ini KWI Nyo Chu menjadi seorang yang amat tolol dan mudah saja ditipu orang Hahaha, KWI Nyo Chu memandang kakek raja ular itu dengan mata mendeli Biarpun hatinya makin tidak enak, akan tetapi tidak membentak Bantuk Cho Ong, engkau bicara senak perutmu sendiri Apakah kira KWI Nyo Chu takut menghadapi ular-ularmu yang hanya dapat kau pakai menakuti kanak-kanak itu? Akan tetapi kini Toat Deng Ho Atsu juga berkata penuh penyesalan Ucapan si raja ular benar sekali KWI Nyo Chu, apakah kira siang Tok Moli akan sedemikian lemah hatinya untuk membagi bokor itu denganmu? Hem, aku berani bertaruh dua jari tangan Dia tentu sudah lari minggat dengan membawa bokor itu bersama seorang sekutunya yang tadi menyambut bokor di seberang jurang di bawah itu Wajah KWI Nyo Chu menjadi pucat sekali Celaka Giyok Hang Chu Siapa? Siapa itu Giyok Hang Chu Hek Bin Tian Xin berseru? Siapa lagi? Muridnya Celaka, perempuan iblis itu telah menipuku Kalian benar Mari kita kejar mereka sebelum mereka berlari terlalu jauh KWI Nyo Chu segera meloncat dan berlari cepat turun dari bukit Tiga orang kakek itu juga tidak mau ketinggalan dan mereka berempat segera lari bersih cepat Seperti berlomba menuruni bukit untuk mencari Bu Leng Chi dimulai di tempat di mana tadi siang Tuk Moli menerima bokor Empat orang datuk sesat ini laksana orang-orang yang lupa diri dan mereka melakukan pengejaran dan pencarian tanpa mengenal lelah Seolah-olah hidup mereka bergantung kepada bokor emas itu Seolah-olah hidup mereka akan menjadi hampa dan tak berarti apabila mereka tidak mendapatkan bokor emas yang diperebutkan itu Bokor emas itu, yang mengandung rahasia besar yang didongenkan orang Pusaka dari Panglima Besar The HOO yang sudah terkenal di seluruh dunia Merupakan satu-satunya tujuan bagi para datuk ini Mereka merasa yakin bahwa bila mereka berhasil menguasai bokor emas Tentu mereka menjadi orang yang terkuat, terpandai, dan terkaya di dunia ini Dan tentu mereka tak akan kekurangan apa-apa lagi Dan karenanya dapat hidup bahagia Betapa tersesatnya pendapat seperti ini Dan betapa menyedihkan bahwa kita semua ini bisa dari maupun tidak Kita hidup dalam cengkeraman tujuan dan cita-cita seperti para datuk itu Kita mengharapkan sesuatu, selalu mengharapkan, menginginkan sesuatu yang kita beri nama cita-cita mulu Padahal, mengapa kita harus bercita-cita? Mengapa kita harus mengharap dan beringin? Bukankah pengharapan dan keinginan ini akan menjadi penyebab dari kekecewaan dan kekhawatiran? Bila kita mengejar sesuatu yang dinamakan cita-cita Maka hati kita selalu diliputi kekhawatiran kalau-kalau kita gagal Dan kalau sampai gagal, kita akan dirundung kecewa, merasa sengsara Padahal, kalau kita berhasil menguasai apa yang kita kejar dan kita namakan cita-cita itu Benarkah kita akan menemukan kebahagiaan? Berhasilnya cita-cita yang kita kejar itu, benarkah akan membebaskan kita dari duka dan kecewa, dari bosan dan dari khawatir? Biasanya, sesuatu yang amat diinginkan, kalau sudah tergenggam tangan, hanya akan mendatangkan kepuasan sejenak saja Kemudian kita menjadi bosan dan kita mengejar yang lain lagi sehingga cita-cita menjadi lingkaran setan yang tiada putusnya Yang selalu mencengkeram selama hidup kita dan membuat hidup kita tak pernah bebas dan tenang Pengejaran cita-cita menandakan bahwa kita masih tidak dapat menghadapi dan mengerti keadaan apa adanya Dan sekali kita tidak merasa puas dengan keadaan apa adanya Maka selamanya kita takkan pernah merasa puas, apa dan bagaimanapun keadaan kita Sekali kita dicengkeram oleh pengejaran cita-cita Maka hidup hanyalah merupakan derita karena kita tidak pernah dapat melihat dan menikmati saat sekarang Saat demi saat di mana kita sesungguhnya hidup Karena matuk kita hanya ditujukan jauh ke depan, kepada esok, lusa, dan masa depan Sehingga saat ini, sekarang, tidak ada artinya lagi Padahal saat ini atau sekarang inilah kita hidup Para datuk kaum sesat itu, demi untuk memperoleh bokor emas yang menjadi tujuan dan cita-cita mereka Tak segan-segan melakukan apapun juga Tak segan untuk membunuh, kalau perlu antara tawan sendiri Dan demikian pula dengan kita yang berlomba dalam mengejar cita-cita Untuk berhasil dalam pengejaran ini, kita pun akan selalu menyingkirkan segala aral yang melintang di tengah jalan Maka timbulah pertentangan, permusuhan, dan kebencian Dan semua itu dilapisi dengan kedok kebenaran dan keadilan yang pada hakikatnya adalah kebenaran dan keadilan Demi kepentingan pribadi dan karenanya palsu Bahkan di dalam kesesatan kita, tak segan-segan pula di antara kita manusia ada yang berpegang kepada semboyan Dan tujuan menghalalkan segala care, semboyan dan pendapat yang sungguh tidak patut Care tidaklah berbeda garis dengan tujuan Mungkinkah mengusahakan perdamaian dengan pekerangan? Apakah mungkin menghilangkan permusuhan dengan penindasan? Mengusahakan persahabaran dengan kemenangan? Care yang buruk tidak mungkin sama sekali memperoleh tujuan yang baik Demikian pula, tujuan yang buruk tidak mungkin dilakukan dengan care yang baik Sebulan kemudian, usaha pencaharian yang tekun dari keempat orang datuk itu dibagi menjadi dua kelompok Sebetulnya mereka itu berpencar, akan tetapi karena saling curiga dan tidak ingin kalau orang lain menemukan tempat persembunyian Siang Tok Moli tanpa yang lain mengetahuinya Maka dianggiam mereka saling membayangi Atau lebih tepat lagi, KWI Eng Nyo Chu dan Hek Bin Tian Sin melanjutkan pencaharian mereka dengan arah yang sama Demikian pula Toat Deng Ho Atsu dan Bantok Cho Aung saling membayangi Hek Bin Tian Sin dan KWI Eng Nyo Chu lebih tepat menentukan arahnya Karena itu setelah mencari keterangan di sana sini, akhirnya pada suatu hari mereka tiba di depan goa di bukit burung walet Bukit itu terkenal sebagai sarang burung walet, maka dinamakan demikian Dan di situ terdapat banyak goa dan di dalam goa-goa inilah burung-burung itu bersarang Sebuah di antara goa-goa itu kini dijadikan tempat sembunyi Siang Tok Moli dan Giyok Hang Cumuridnya Hari sudah sore dan burung-burung walet berterbangan memasuki goa-goa yang sangat banyak itu Kedua orang datu kaum sesat itu masih belum tahu benar goa yang mana yang dijadikan tempat sembunyi orang yang dicarinya Mereka berdiri di depan goa-goa dan memasuki goa yang gelap Hem, tak salah lagi, tentu di sana dia bersembunyi Akhirnya KWI Eng Nyo Chu berkata sambil menuding ke arah sebuah goa yang agak besar di tengah-tengah kumpulan goa itu Hek Bin Tian Sin memandang Mula-mula dia tidak dapat menduga mengapa KWI Eng Nyo Chu dapat menentukan demikian Akan tetapi dia pun bukan orang bodoh dan segera dia dapat melihat perbedaan keadaan goa yang satu ini dengan yang lain Burung-burung walet yang berterbangan itu memasuki goa-goa yang lain dengan cepat tanpa ragu-ragu Akan tetapi burung-burung yang hendak memasuki goa yang dimaksudkan itu Tak segera terbang masuk melainkan berterbangan ke sana sini di depan goa Seakan-akan mereka segan masuk atau ada sesuatu di dalam goa itu yang mereka takuti Memang, di sanalah dia bersembunyi Seperti di komando saja, keduanya berloncatan dan dengan beberapa loncatan saja Dua orang datuk yang berilmu tinggi itu telah tiba di depan goa yang dimaksudkan tadi Goa itu besar dan gelap, juga karena agak dalam maka ujungnya tidak kelihatan dari luar Bu Leng Chi, keluarlah engkau Kami telah tahu bahwa engkau bersembunyi di dalam goa ini Apa kau minta kami membakar dan mengasapi goa lebih dulu sehingga kau terpaksa keluar seperti seekor kelinci dari dalam lubang? Hahaha Bin Tian Xin berteriak Klok, klok Dua ekor burung walet yang sedang berterbangan di atas kepala kedua orang datuk itu Tiba-tiba jatuh di depan kaki mereka dan ternyata dua ekor burung itu telah lewas dengan tubuh berlubang-lubang terkena siang toksoa Pasir beracun wangi Bu Leng Chi, engkau anjing bertina, pengkhianat KWI engmyo Chu memaki dengan marah Ang Cici, aku sudah menantimu sampai lama sekali di sini Aku tetap menjadi sekutumu Mari kita bunuh si muka hitam itu dan bokor ini kita nikmati berdua Akan tetapi KWI engmyo Chu sudah terlalu marah karena dikhianati dan dia tidak percaya lagi kepada siang tokmo li Maka dia berkata, tidak perlu banyak cerwet Aku datang untuk membunuhmu dan merampas bokor Ser, ser Sinar hijau menyambar ke arah kedua orang datuk itu Tentu saja dua orang sakti yang sudah bersiap sedia ini dapat cepat mengelak dan menghindarkan diri dari ancaman maut siang toksoa Hek Bin Tian Xin tertawa bergelap dengan adah mengejek Hek Bin Tian Xin terdengar teriakan Bu Leng Chi dari dalam goa Mari kau bantu aku membunuh KWI engmyo Chu dan bokor kita nikmati berdua Kalau kau tidak mau bersekutu dengan aku, mana mungkin engkau menghadapi dia dan dua orang kakek tua bangka yang lain? KWI engmyo Chu terkejut sekali dan dia sudah siap menghadapi kalau-kalau si muka hitam itu dapat terkena bujukan Bu Leng Chi yang amat lucu itu Hek Bin Tian Xin merabah-rabah dagunya sambil mengerutkan alisnya, kelihatan ragu-ragu sekali kembali memandang ke arah KWI engmyo Chu Kemudian dia mengomel Hem, hem, usulmu itu sebetulnya baik juga, tapi Tian Xin, jangan gila kau KWI engmyo Chu langsung berseru Begitu bodoh tertipu oleh anjing betina itu Saat itu dari dalam goa berkelebat bayangan Bu Leng Chi Didahului pedang samurainya yang menjadi sinar terang menyambar ke arah KWI engmyo Chu Tentu saja KWI engmyo Chu sudah cepat meloncat ke belakang untuk menghindar Kemudian kembali menerjang maju mempergunakan senjatanya yang tidak kalah ampuhnya dengan segala macam senjata tajam Yaitu kuku-kuku tangannya yang panjang dan beracun Hek Bin Tian Xin, kau pilih saja Mau tikus betina tua yang berbahaya ini atau aku yang memegang bokor emas Bu Leng Chi Masih berteriak sambil menggerakkan samurainya menghadapi KWI engmyo Chu Hek Bin Tian Xin masih berdiri termanggu dan memandang dua orang wanita yang sudah bertanding dengan hebat itu Di dalam pikirannya terjadi perang sendiri Membantu yang mana? Kalau tidak membantu, tentu seorang di antara dua wanita ini akan kalah dan tewas Dan dia memperhitungkan kemungkinan-kemungkinannya Tentu saja dengan menekankan keuntungan bagi dirinya sendiri Senjatanya yang sangat menyeramkan Yakni sebatang golok besar yang tajam mengkilap Telah siap di tangan kanannya Pertandingan yang terjadi antara dua orang wanita lihai itu Amat seru dan mati-matian Pedang samurai yang panjang melengkung sedikit itu sudah lenyap bentuknya Berubah menjadi sebelum cahaya terang yang berkera depan Akan tetapi, gerakan KWI engmyo Chu bukan main gesitnya Memang, datuk wanita ini amat terkenal dengan ilmu ginkangnya Sehingga tubuhnya menjadi amat ringan Gerakannya cepat sampai bayangannya lenyap Dan karena kelihayan ilmu ginkangnya inilah maka dia dijuluki si bayangan hantu Biarpun dia tidak memegang senjata Tapi sepuluh buah kuku jari tangannya merupakan senjata-senjata yang amat ampuh Karena jangankan sampai terkena tusukan Tapi baru terkena guratan sebuah di antaranya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan Namun, menghadapi bulenci yang dia tahu amat lihat ilmu pedang samurai-nya yang tajam itu Dia harus berhati-hati, karena betapapun kuat kukunya Kalau sampai terkena sabetan samurai tentu akan patah Kedua orang wanita ini bertanding dengan bimbang Terutama sekali KWI engmyo Chu yang khawatir Kalau-kalau si muka hitam itu terkena bujukan bulenci sehingga akan maju mengeroyuknya Rasa bimbang inilah yang membuat pertandingan itu menjadi seimbang Biarpun sebenarnya tingkat kepandayan ketua KWI engpang ini masih menang setingkat dibandingkan dengan lawannya Tiba-tiba Hek Bin Tian Xin tertawa bergelak dan berseru nyaring Hahaha Mampuslah kau goloknya berkelebat menyambar ke arah leher KWI engmyo Chu Ketua KWI engpang ini kaget dan cepat mengelak Akan tetapi tahu-tahu golok itu sudah menyeleweng dan dengan kecepatan yang tidak terduga-duga sudah membaco ke arah tubuh bulenci Kiranya kakek muka hitam itu tadi hanya menyerang KWI engmyo Chu secara palsu untuk mengalihkan perhatian bulenci Padahal yang menjadi sasaran goloknya sebenarnya adalah siang tokmoli Keputusan ini diambil dan membuktikan kelihayan dan kecerdikan si muka hitam ini Biarpun bokor berada di tangan bulenci Akan tetapi dia telah mengambil keputusan untuk membantu KWI engmyo Chu Dia teringat akan keterangan KWI engmyo Chu bahwa bulenci mempunyai seorang murid yang berjulup Giyok Hang Chu Dan dia sudah mendengar pula akan kelihayan Giyok Hang Chu Bulenci muncul sendirian dan bokor emas tidak berada di tangannya Tentu berada di tangan Giyok Hang Chu itu Kalau dia membantu bulenci dan mereka berdua berhasil membunuh KWI engmyo Chu Berarti bahwa dia akan berhadapan dengan bulenci dan muridnya itu Ilmu kepandainya hanya menang setingkat dibandingkan dengan bulenci Maka kalau siang tok moli itu dibantu oleh muridnya yang lihai juga Mana dia akan mampu menang Sebaliknya, kalau dia membantu KWI engmyo Chu Tentu bulenci serta muridnya dapat dirobohkan Dan kemudian dia hanya akan berhadapan dengan KWI engmyo Chu seorang Tentu saja lebih ringan dan lebih besar harapannya untuk dapat merampas bokor Bulenci terkejut bukan main Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa si muka hitam itu akan menyerangnya Tadi ketika mendengar seruan kakek itu dan melihat golok menyambar ke arah KWI engmyo Chu Dia sudah merasa girang bukan main Siapa mengira bahwa golok itu tiba-tiba membalik dan menyerangnya sedemikian cepat dan hebatnya Karena itu dia agak terlambat menggerakkan samurai yang menangkis Kringk! Bulenci berhasil menyelamatkan diri dari sambaran golok dengan tangkisannya Akan tetapi karena dia terlambat menangkis dan kedudukannya tidak baik Maka dia terhuyung dan pada saat itu dia merasa pundaknya perih dan panas Siluman bektina dia memaki dan terdengar suara ketawa KWI engmyo Chu yang sudah berhasil mencengkeram dan melukai pundak Bulenci Dengan kemarahan meluap, Bulenci tak mempedulikan lagi sambaran golok di tangan Hek Bin Tian Sin Samurainya lantas meluncur bagai sambaran halilintar ke arah KWI engmyo Chu Serangan nekat ini membuat KWI engmyo Chu terkejut dan terpaksa dia mengelak Melihat samurai masih mengancamnya, terpaksa dia menggunakan ujung kuku tangan kirinya menangkis Trak! Dia berhasil menyelamatkan dirinya, akan tetapi dia harus mengorbankan lima kuku jari tangan kirinya yang terbabat putus semua Dan pada saat itu, golok Hek Bin Tian Sin telah melukai paha kanan Bulenci Wanita ini terguling, akan tetapi sambil memutar samurainya, dia sudah meloncat lagi Tidak mempedulikan darah yang munkrat-munkrat keluar dari luka di pahanya Di kiyok, lari diam menjerit Tepat seperti diduga oleh Hek Bin Tian Sin, murid siang tok moli memang bersembunyi di dalam gola sambil menunggu tanda dari gurunya Kalau bujukan gurunya berhasil dan KWI engmyo Chu dapat dirobohkan, dia akan keluar untuk membantu gurunya mengeroyok Hek Bin Tian Sin Akan tetapi betapa terkejutnya ketika dari tempat pengintayannya darah ini melihat keadaan berubah dan terbalik sama sekali Malah gurunya yang dikeroyok oleh dua orang datuk itu, dan kini gurunya terluka hebat Sebetulnya ingin dia mengamuk, membela gurunya, akan tetapi karena memang semua telah diatur gurunya Semenjak mereka melarikan diri setelah berhasil menguasai bokor emas Di kiyok tidak berani melanggar perintah dan dia lalu melompat keluar dari dalam gola dan terus melarikan diri Hai, hendak kemana engkau? Hek Bin Tian Sin yang memang telah memperhitungkan hal ini bisa bergerak lebih cepat daripada KWI engmyo Chu Dia sengaja mendekati mulut gola sambil membiarkan KWI engmyo Chu melampiaskan kemarahannya kepada Buleng Chi Karena kehilangan kuku-kuku jari tangan kiri Sedangkan dia sendiri begitu melihat berkelebatnya bayangan seorang darah cantik, cepat menubruk maju Shingga Sinar terang meluncur ke arah kakek itu saat lobi kiyok atau yang berjulup kiyok hangcu menusukan pedangnya kepada kakek yang menghadang di depannya Teranggok Golok besar itu menangkis dengan pengerahan tenaga hebat sekali, membuat pedang itu terpental dan hampir terlepas dari tangan Bikiok Darah itu maklum bahwa dia tidak boleh terlalu lama melayani lawannya yang amat tangguh Maka sesuai dengan rencana yang telah diatur gurunya, dia melemparkan bokor emas jauh ke kiri Melihat hal ini, Hek Bin Tian Sin segera mendorongkan tangan kirinya ke arah Bikiok Pukulan jarak jauh ini dahsyat sekali dan Bikiok yang tidak menyangkanya, dilanda hawap pukulan sehingga terjengkang Dadanya terasa panas dan napasnya sesak, akan tetapi dia dapat meloncat bangun dan cepat melarikan diri dari tempat itu Hek Bin Tian Sin tertawa bergelap ketika dia menyambar bokor emas dengan tangan kirinya Lalu cepat membalikan tubuh ke arah KWI Eng Myo Chu dengan golok siap di tangan kanan KWI Eng Myo Chu sudah berhasil merobohkan Bu Leng Chi Kegemasannya terhadap adik angkat yang sebenarnya diangkat adik hanya untuk memenuhi muslihat masing-masing Karena Bu Leng Chi telah mengkhianatinya dan telah mematahkan lima kuku jari tangan kirinya Membuat ketua KWI Eng Pang ini seperti gila Mula-mula, sebuah tangannya berhasil melemparkan samurai dari genggaman tangan Bu Leng Chi yang terluka parah Terkena racun kuku jari KWI Eng Pang dan pahanya terluka hebat oleh golok Hek Bin Tian Sin Namun Bu Leng Chi yang sudah maklum akan bahaya maut yang mengancam nyawanya Masih nekat melakukan perlawanan Justru menubruk maju dengan kedua tangan hendak mencengkeram Kedua tangan yang sudah merobek banyak dada pria untuk mengambil jantungnya dan memakannya itu Jari tangan yang amat kuat seperti baja Akan tetapi karena dia sudah terluka Maka gerakannya kurang cepat dan KWI Eng Nyo Chu yang maklum pula betapa bahayanya lawan yang sudah menjadi nekat Cepat ngiringkan tubuh mengelak sehingga tubuh Bu Leng Chi terdorong ke depan oleh gerakannya sendiri Saat itu dipergunakan oleh KWI Eng Nyo Chu untuk mencengkeram ubun-ubun kepala lawan dari samping Krek Awu Ugh Bu Leng Chi yang sangat terkenal dengan julukan Siang Tok Moli Yang di daerah pantai laut selatan namanya amat terkenal dan ditakuti seperti iblis Kini menjerit mengerikan dan agaknya nyawanya melayang pergi bersama jeritannya itu Setelah melihat lawannya tewas KWI Eng Nyo Chu lalu memandang Hek Bin Tian Xin yang tersenyum-senyum memandangi bokor emas di tangannya Hek Bin Tian Xin, karena kita berdua yang menemukan bokor itu Dan aku pula yang membunuh Siang Tok Moli, maka sudah sepatutnya kalau kita berdua yang berhak atas pusaka itu Hahaha, KWI Eng Nyo Chu Terhadap Siang Tok Moli saja aku sudah tidak dapat terbujuk, apalagi menghadapi engkau Tentu saja aku tidak percaya Jika kau mampu, boleh kau coba merampas bokor ini dari tanganku Kakek Muka Hitam itu memegang bokor dengan tangan kiri sedangkan golok di tangan kanannya dikelebatkan KWI Eng Nyo Chu bukanlah seorang bodoh Ketika dalam keadaan tidak terluka sekalipun, kekuatannya seimbang dibandingkan dengan si Muka Hitam itu Dan meskipun dia tidak takut, agaknya dia harus mengeluarkan seluruh ilmu kepandainya untuk memenangkan Datuk Timur ini Akan tetapi sekarang dia sudah kehilangan lima buah kuku jari tangan kirinya Meskipun dia tak terluka, akan tetapi malah petaka ini baginya lebih hebat daripada kalau dia terluka Karena kini dia kehilangan separuh dari senjatanya dan karenanya dia tidak akan dapat bergerak secara leluasa Dalam keadaan seperti sekarang ini, melawan Hek Bin Tian Xin sama artinya dengan membunuh diri secara konyol Tentu saja dia tidak sudi membunuh diri Masih banyak waktu untuk kelak berusaha merampas bokor itu dari tangan si Muka Hitam Bukankah tidak ada orang lain yang tahu bahwa bokor yang diperebutkan itu kini berada di tangan Hek Bin Tian Xin? Maka dia tidak menjawab, bahkan cepat dia membalikan tubuh dan lari pergi dari tempat itu sebelum Datuk dari Timur itu berpikir lain Dan memang kepergian KWI Eng Nyo Chu ini tidak terlambat dan tepat sekali karena setelah Datuk wanita itu pergi Hek Bin Tian Xin mengerutkan alis dan merasa menyesal kenapa dia tidak membunuh saja KWI Eng Nyo Chu yang ketika itu sudah kehilangan semua kuku tangan kirinya Sekarang dia maklum bahwa setidaknya masih ada bahaya mengancam kepadanya dari satu jurusan, yaitu dari KWI O tempat tinggal ketua KWI Eng Pang itu Akan tetapi kegembiraan memperoleh bokor emas yang diidam-idamkan itu membuat dia segera melupakan hal ini dan cepat dia pun lari pergi menuju ke timur Karena dia berniat untuk bersembunyi di pantai timur, tempat di mana dia menjadi datuknya dan diam-diam memeriksa rahasia bokor emas Yang kabarnya di samping mengandung rahasia tempat penyimpanan harta karun yang jumlahnya amat besar, juga mengandung rahasia tempat penyimpanan kitab-kitab pelajaran kesaktian dari Panglima Besar The H.O.O. Dia harus cepat-cepat menyelamatkan diri dan menghindarkan diri dari pengejaran dua orang kakek datuk lainnya, yaitu Toat Beng Hoat Su dan Bantok Cho Aung Dua orang yang dia tahu sangat sakti dan lebih liai daripada dia sendiri Di samping ini, juga dia harus menghindarkan pertemuan dengan kakek asing botak Legaspi Selado yang selain liha juga mempunyai banyak kaki tangan, bahkan bersekutu dengan pasukan pemerontak Tadinya memang dia telah menceritakan tentang bokor kepada Legaspi sehingga menarik perhatian kakek itu yang telah berjanji untuk membantunya Akan tetapi setelah kini bokor terjatuh ke dalam tangannya, dia merasa tidak perlu lagi untuk berurusan dengan kakek asing itu Ternyata bahwa Hek Bin Tian Xin terlalu memandang rendah pada Legaspi Selado Dia sama sekali tidak mengira bahwa kakek asing yang botak itu selain berkepandayan tinggi, juga sangat cerdik, jauh lebih cerdik daripada datuk timur ini Maka, dapat dibayangkan betapa kaget hati Hek Bin Tian Xin ketika dia menuruni bukit dan sampai di hutan yang mengurung kaki bukit Mendadak muncul Legaspi Selado di depannya sambil tersenyum lebar Terlambat bagi Hek Bin Tian Xin untuk menyembunyikan bokor emas itu, maka dengan jantung berdebar dia mendengar kakek asing botak itu menegurnya Ahai sahabatku yang baik Hek Bin Tian Xin lo uek bu Siapa mengira bahwa kita bertemu di sini dan ternyata engka sudah berhasil menemukan bokor emas itu Bagus! Mari kita bawa ke kapalku dan di sana kita mencari rahasia bokor itu, sahabatku yang baik Biarpun dia terkejut dan khawatir melihat munculnya kakek asing yang sama sekali tidak disangka-sangkanya ini Namun mendengar ucapan itu, Hek Bin Tian Xin menjadi marah Dia maklum bahwa Legaspi memiliki kepandayan tinggi, namun dia tidak takut Legaspi Selado, bokor ini adalah aku sendiri yang mendapatkannya, maka tidak mungkin dapatku bagi dengan siapapun juga Hmm, begitukah kakek botak itu tiba-tiba mengeluarkan suara bersuit nyaring dan bermunculanlah belasan orang dari balik pohon-pohon di sekeliling tempat itu Mereka ini adalah para perwira pemberontak yang berhasil menyelamatkan diri dan lari pada saat Cheng Tu diserbu oleh pasukan pemerintah yang dipimpin sendiri oleh pendekar sakti Chia Keng Hong Bekas perwira ini menyamar dengan pakaian preman, kemudian dipergunakan oleh Legaspi Selado yang juga dapat melarikan diri bersama teman-teman sebangsanya Kini, atas isyarat yang diberikan kakek botak itu, mereka sudah mencabut senjata golok dan pedang, mengurung Hek Bin Tian Sin Legaspi Selado, mau apa kau Hek Bin Tian Sin membentak? Hahaha, suan lo Hek Bu, engkau memang seorang yang murka dan hianat Ketika di Cheng Tu engkau telah meninggalkan kami Sekarang, dengan baik aku mengajakmu untuk bersama-sama menyelidiki rahasia bokor, akan tetapi engkau ingin menguasainya sendiri saja Karena itu, aku tidak suli lagi bersahabat denganmu Engkau adalah musuhku dan kau harus menyerahkan bokor atau nyawamu Anjin biadab asing keparat Hek Bin Tian Sin memaki dan golok di tangannya sudah diputar cepat sekali, berubah menjadi segelung sinar menyilaukan matu dan datuk timur ini pun mengamuk Dua orang bekas perwira yang menangkis goloknya, berteriak pada saat pedang mereka patah-patah dan golok terus menyambar ke arah tubuh mereka Merobek dada dan perut sehingga mereka roboh dan tewas seketika Seorang lain yang menusukan pedang dari belakang dapat dilakan oleh Hek Bin Tian Sin, dan goloknya menyambar lagi Pedang itu kena dihantam dari samping sehingga mencelat dan pedang itu menancap di dada kiri seorang pengeroyok yang memekik nyaring dan roboh telentang, tewas pula Amukan Hek Bin Tian Sin amat hebat Kepandaian datuk ini tak dapat dilawan oleh para bekas perwira Melihat ini, legasti menjadi marah sekali Segera dilolosnya pecut dari pinggangnya, lalu pecut itu digerakkan cepat sekali Meledak-ledak, menyambar ke atas kepala Hek Bin Tian Sin Tar-tar-tar-tar Hek Bin Tian Sin cepat mengelak dan membabatkan golok di sekeliling tubuhnya dengan kecepatan luar biasa Kembali ada tiga orang pengeroyok roboh dan darah munkrat dari luka-luka mereka Mundur semua legasti selado berteriak marah melihat enam orang anak buahnya tewas akibat sepak terjang lawan yang hebat itu Dia sendiri sudah menerjang maju dan terjadilah kini pertandingan yang amat seru Legasti selado memperoleh ilmu cambuknya dari Nepal, dilatih oleh seorang ahli cambuk yang banyak terdapat di negara itu Selain ini, legasti sudah banyak mempelajari ilmu silat dan mempunyai sinkang serta ginkang yang tinggi Namun, Hek Bin Tian Sin adalah seorang datuk timur yang lihai Dengan bokor di tangan kiri kakek ini menggerakkan goloknya, kadang-kadang bertubi-tubi menyerang Kadang kalah golok diputarnya sedemikian rupa sehingga tubuhnya terlindung oleh gulungan sinar Membuat ancaman dan serangan ujung cambuk gagal semua Selama berkenalan dengan Hek Bin Tian Sin, baru sekali ini legasti selado bertanding melawan bekas sekutu ini Maka, dia yang terlalu mengandalkan kepandayan sendiri dan memandang rendah orang lain Ketika melihat betapa cambuk saktinya yang selama ini sukar menemukan tanding Namun kini tak dapat berbuat banyak menghadapi datuk timur ini Menjadi terkejut bukan main Tar-tar-tar, wut Sekarang gak merubah gerakan pecutnya Ujung cambuk itu menjadi cahaya hitam yang melingkar-lingkar di atas Kemudian meluncur ke bawah dan tahu-tahu telah melibat golok Hek Bin Tian Sin Datuk ini kaget sekali, tentu saja mempertahankan goloknya dengan pengorahan sinkangnya Terjadi tarik-menarik, keduanya mengerahkan tenaga sinkang Trak, berat Golok patah tengahnya, adapun cambuk juga putus bagian tengahnya Kedua orang itu mendengus marah, melempar gagang golok dan gagang cambuk Lantas mereka saling menerjang dengan tangan kosong Akan tetapi karena Hek Bin Tian Sin menggunakan tangan kirinya untuk memeluk bokor emas Maka dia hanya menggunakan tangan kanan dan hal ini membuat dia terdesak hebat Selagi kakek ini mencari jalan keluar untuk melarikan diri Tiba-tiba terdengar suara tertawa halus dan dari atas melayang sesosok tubuh Yang langsung menerjang dua orang yang sedang bertanding Begitu terjun dari atas, tangan kiri orang itu mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Hek Bin Tian Sin dengan gerakan yang dasyat sekali Hek Bin Tian Sin berteriak kaget, maklum bahwa serangan ke arah ubun-ubun kepalanya itu dapat mendatangkan maut Maka segera dia menangkis dengan tangan kirinya dan pada saat itu juga Tangan kanan Toat Beng Hoat Su sudah merampas bokor emas yang dipegang rat-rat oleh tangan kiri Datuk Timur Hei, kembalikan Hek Bin Tian Sin berseru Serahkan bokor itu kepadaku Legas Pi Selado juga berteriak Dua orang kakek ini mengulurkan tangan untuk merampas bokor Akan tetapi dengan gerakan sangat ringan, Toat Beng Hoat Su sudah mencelat ke atas Berjungkir balik dan tertawa melihat betapa Legas Pi dan Hek Bin Tian Sin bertumbukan pada waktu berebut merampas bokor Tuberukan ini digunakan oleh Legas Pi untuk menghantam ke arah dada Hek Bin Tian Sin Melihat gerakan ini, Toat Beng Hoat Su yang sudah meluncur turun itu pun menggunakan telapak tangan kirinya untuk menghantam punggung Hek Bin Tian Sin Diserang secara berbareng oleh kedua orang kakek sakti itu Dari depan dan belakang, Hek Bin Tian Sin terkejut, mengerahkan Sin Kang dan berusaha menangkis Namun terlambat Dada dan punggungnya terpukul, dia berkelojot, matanya terbelalak, mulutnya menyemburkan darah segar Kedua tangannya masih berusaha untuk memukul kedua orang lawan itu Namun, begitu Legas Pi dan Toat Beng Hoat Su meloncat mundur Hek Bin Tian Sin Lo Uek Bu terguling oboh dan tewas seketika Tentu saja isi dadanya remuk terkena hantaman dua orang sakti dari depan dan belakang itu Legas Pi selado memandang kepada Toat Beng Hoat Su dengan matel, terbelalak lebar Dia belum pernah bertemu dengan kakek ini, akan tetapi dari keterangan Hek Bin Tian Sin ketika masih menjadi sekutunya Dia telah mendengar tentang empat orang datu kaum sesat lainnya Maka kini melihat Toat Beng Hoat Su, segera dia dapat menduganya Toat Beng Hoat Su, berikan bokor itu kepada kumentaknya sambil meloncat ke depan dan serta merta dia memukul dengan kedua tangannya bergantian Hahaha, anjing asing kau hendak ikut-ikut memperebutkan bokor Toat Beng Hoat Su menangkis Des, des, plak-plak-plak Pertemuan kedua tangan secara bertubi ini membuat keduanya terhuyung ke belakang dan keduanya terkejut sekali Pertemuan tangan mereka tadi telah membuktikan betapa masing-masing memiliki tenaga sinkang yang berimbang atau kalau ada selisihnya pun tidak banyak Toat Beng Hoat Su yang sudah berhasil merampas bokor, segera meloncat jauh ke belakang dan melarikan diri keluar dari hutan itu Kejar Legas Pi Selado berseru sambil lari mengejar, diikuti oleh sisa anak buahnya Akan tetapi, tiba-tiba tampak beberapa orang yang riap-riapan rambutnya melepas anak panah berapi sehingga terjadilah kebakaran di hutan itu yang menghadang Legas Pi dan anak buahnya Ternyata mereka itu adalah orang-orang Nepali yang menjadi anak buah Toat Beng Hoat Su Pada saat Toat Beng Hoat Su bersama tiga orang datuk lain secara berpencar menyelidiki larinya siang Tok Moli Dia bersama bantuk Choa Ong Ouyang Kok telah berunding dan bermufakat untuk bekerja sama Mereka maklum bahwa kalau seorang di antara mereka berhasil mendapatkan bokor, tentu mereka akan terpaksa saling bunuh dan mereka tidak akan pernah dapat hidup aman dengan bokor di tangan Maka, mereka mengambil keputusan untuk bekerja sama sehingga kedudukan mereka kuat, dan bantuk Choa Ong malah menawarkan tempat persembunyiannya di Pulau Ular Orang-orang Nepali itu merupakan para pembantu bantuk Choa Ong pula yang kemudian dibagi menjadi dua Sebagian membantu Toat Beng Hoat Su dan sebagian pula membantu bantuk Choa Ong untuk mencari secara terpisah Akhirnya Toat Beng Hoat Su yang berhasil lebih dulu dan bersama anak buah orang-orang Nepal itu dia melarikan diri ke pantai di mana sudah menanti sebuah perahu besar yang diberi nama Angin Barat Toat Beng Hoat Su beserta anak buahnya disambut oleh bantuk Choa Ong yang telah kembali ke perahu dulu Tentu saja bantuk Choa Ong menjadi girang sekali Biarkan Angin Barat berangkat sendiri, kita berdua menggunakan perahu kecilku kata O yang kok si Raja Ular itu Mengapa begitu? Bukankah lebih aman naik Angin Barat yang besar Toat Beng Hoat Su bertanya Benda ini dicari oleh banyak sekali orang pandai di dunia Kang O dan menurutkan ceritamu tadi, tentu legas pisla do tak akan tinggal diam begitu saja Orang-orang asing itu memiliki kapal besar yang jauh lebih kuat daripada perahu kita Maka kalau sampai kita tersusul di tengah lautan, tentu akan berbahaya sekali Kapal asing itu mempunyai senjata api besar berupa meriam dan kalau perahu besar kita tenggelam, apa yang dapat kita lakukan? Lebih baik kita naik perahu kecil, perahu nelayan sehingga tidak ada yang menaruh curiga Kalau kita sudah tiba di pulau ular, kita tidak perlu khawatir lagi terhadap serbuan musuh Toat Beng Hoat Su mengangguk-angguk, memuji kecerdikan dan sikap yang berhati-hati ini Mereka mendahului berangkat dengan sebuah perahu layar kecil yang meluncur cepat walaupun pagi itu tiada angin Karena dua batang dayung digerakkan oleh dua pasang tangan yang memiliki kekuatan dasyat Terima kasih telah menonton!